selamat menikmati jadi ini malam hari aku kedatangan tamu dua bocil lagi ya bun tapi kali ini bocilnya anak laki-laki itu tuh keponakan semua ya bun yang paling kecil namanya Farzan yang satu lagi tuh ada namanya Aymar jadi mereka itu kalau kesini suka banget nulis-nulis gitu ya bun di papan tulis aku itu apalagi yang si Farzan yang paling kecil karena emang dia lagi tahap-tahapnya bermain gitu ya bun aktif-aktifnya bermain jadi kalau udah disini itu pasti mainnya coret-coretan kayak gitu gak apa-apa yang dicoret itu papan tulis asal jangan dinding-dinding aja gitu ya karena ini kan rumahnya masih ngontra gitu ya bun kalau rumah sendiri gak apa-apa dicoret gitu nah ini Farzan datang ke rumah bawa biku-bikuannya gitu ya bun jadi sebenarnya itu dia itu sebenarnya paling gak suka atau paling males kalau main ke rumah aku karena emang aku tuh jarang ketemu dia gitu pun jadi dia itu kalau lihat itu agak takut gitu ya nah ini kebetulan aja ada Aymar jadi temannya Aymar ini pas pula Aymarnya itu kesini jadi dianya mau nah ini dia nunjukin di tangan kanannya itu ada luka kayak gitu sama pak suami ya ini tuh videonya kemarin waktu habis sholat maghrib gitu ya bun nah ini dia katanya mau pulang tapi aku ajak pak suami nah tiba-tiba dia bersin nih aku bilang sama mereka kita jalan-jalan yuk gitu ya bun sambil mencari angin malam jadi pak suami juga mau karena sekalian mau isi bensin gitu bun keluar ya tapi ternyata si Farzanya itu malah mau pulang gitu bun terus dihalang sama abang Aymar katanya nanti kita mau main-main dulu katanya gitu tapi si Farzanya tetap mau pulang gitu ya terus pas udah keluar malah pak suami bilang eh ini beku-beku gitu ya bekunya ketinggalan akhirnya dia balik lagi nanti bun ya nah sambil aku menunggu mereka ini aku disini mau ucapkan juga terima kasih buat bunda-bunda dan teman-teman yang sudah hadir dan mengklik video aku kali ini semoga video aku ini ada manfaatnya ya bun jangan lupa kalau kalian suka kasih like, komen, dan subscribe bagi belum subscribe aktifkan juga notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan kalau aku upload video terbaru nah ini dia balik lagi ya bun karena bikunya itu ketinggalan oke jadi tadi pak suami mau ganti baju dulu terus kami udah jalan-jalan nah ini keesokan harinya jadi di sekolah itu aku ada beli pisang kepok 1 kilonya itu 8 ribu rencananya mau beli 2 kilo ya bun tapi ternyata tinggal sisa jadi adanya cuma 1 kilo setengah gak apa-apa lah ya terus pas pulang sekolah aku tiba-tiba pingin aja gitu bun makan pisang rebus gitu ya jadi makanya ini langsung aku potong-potong aja ujung-ujungnya ya langsung aku kukus aja gitu bun gak tau kenapa tiba-tiba pingin aja gitu ya makan pisang yang dikukus gini nah ini juga bisa jadi alternatif ya bun apalagi kan sekarang harga minyak itu lagi mahal banget ya ya Allah mudah-mudahan aja lah kita dilancarkan Allah ya bun rezekinya untuk bisa memiliki si minyak gorengnya kemarin itu waktu sempat heboh-hebohnya ya bun di awal-awal itu kemarin bakal naik lagi di bulan Maret jadi aku udah sempat sih bun beli minyak itu sekitar 6 liter gitu ya sekalian buat untuk stok lebaran nah kemarin di cek lagi sama temen ternyata yang 2 liternya itu udah udah di atas harga 45 ribuan gitu ya bun bahkan ada yang sampai 57 ribu gitu ya untuk 2 liternya ya Allah semoga aja ya bun ini segera turun untuk harga minyak karena emang kasian banget kan kalau misalnya emak-emak yang atau teman-teman yang gajinya itu harian gitu ya kan harganya itu udah sebanding gitu ya bun dengan harga beras gitu ya ini kita ngolah makanannya kalau emang gak ada minyak ya bisa dikukus kayak gini ya bun bisa direbus atau ditumis atau ya direbus lah gitu ya atau dibakar gitu nah alhamdulillah ini bun pisang aku udah mateng ya nah ini mau aku angkat dulu dan aku mau makan dulu karena aku udah gak sabar banget ya untuk makan pisang kukus apalagi ini pisang kepok pasti udah manis banget gitu ya bun nah sekalian tadi aku pas bikin pisang kukus aku juga ada rebus air apa ini air cangkeh ketumbar kayu manis gitu ya bun gak tau kenapa gigi aku tuh tiba-tiba sakit gitu ya bun terus ya badan juga udah mulai gak enak-enak jadi makanya disini aku langsung aja rebus ramon ini ini aku dapatkan dari Ustadz Zaidul Akbar gitu ya bun terus ini aku udah tambahkan madu gitu ya makanya warnanya agak coklat gitu nah ini tadi sudah aku rebus tuh ada ketumbar cengkek aku lagah terus lanjut lagi bun ini keesokan harinya lagi ya tiba-tiba tuh hari minggu tadi sebenarnya nah ini aku ada ada tujukan dulu ya minyak goreng untuk stok aku sekalian untuk lebaran nanti terus disini tuh pak suami masak ya bun masak mie karena aku pagi ya pagi tuh aku gak ada masak lauk jadi pak suami disini masak mie aja karena badan aku tuh udah apa ya udah mulai gak enak-enak gitu ya bun ya ini pak suami masak mie kemarin itu kan aku udah beli mie mie yang rasa rendang gitu ya bun karena emang aku penasaran banget sama rasa rendang jadi disini pak suami masak mie nya terus dikasih sawi putih sedikit aja nah kalau pak suami masaknya itu enak banget ya bun gak tau kenapa ya kalau masakan suami kita tuh emang enak gitu ya nah ini lagi masukin bumbu-bumbunya juga tapi pas dimakan emang agak terasa sedikit ya bun rasa rendang-rendangnya kayak gitu nah pas masak ini tiba-tiba ada tamu yang dateng karena aku gak pake jilbab jadi yang keluar nanti pak suami gitu ya bun aku bilang yaudah ada abang aja yang ke depan gitu ya biar ada yang lanjutin kayak gitu bun karena kan tinggal diaduk-aduk aja nah ini juga udah mau selesai udah mau matang ya mie nya tinggal disantap aja bareng ngasih hangat itu udah enak banget ya bun ya nah itu di atas ada tempat bumbu-bumbu aku ya untuk tempat garam kemudian kemiri terus yang bagian atas itu ada tempat-tempat tepung nah disini pak suami mau ngaduk sebentar katanya bentar aja lah diaduk tapi kan gak enak ya karena tamunya juga udah nunggu di depan jadi udah aku bilang abang aja keluar sebentar aja ini gak apa-apa adik aja yang tinggal ngaduk-ngaduknya oke ya bun ini lanjut aku aduk-aduk dulu ya ini pak suami mau ke depan dulu nah ini juga udah mau selesai mie goreng ala-ala ala-ala pak suami tapi asli ini enak banget ya dan emang kalau mie itu enak banget ya bun tapi jangan sering-sering makanya aku gak ada stok mie kalaupun kepingin paling aku beli dua gitu ya bun kalau untuk stok satu bulan aku gak dan ini alhamdulillah mie nya mau aku pindah dulu ya ke piring karena emang ini udah lapar banget sebenarnya ya bun insyaallah untuk menu makan siang nanti baru dimasak lagi kayak gitu dan ini dia mie goreng rasa rendangnya alhamdulillah udah jadi ini tuh enak banget dimakan pakai nasi hangat oke bunda terima kasih ya sudah menonton sampai akhir sampai berjumpa di video selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati